Xiaomi bersiap meluncurkan seri X baru yang di Poco X6 dan Poco X6 Pro 5G secara global. Jejaran baru ini akan menggantikan seri Poco X5 yang diluncurkan secara global awal tahun ini. Perusahaan menggoda peluncuran perangkat baru tersebut pada awal tahun depan tetapi tidak mengungkapkan jadwal spesifikasinya. Meskipun Poco belum membuat pengumuman resmi, laporan dari Xiaomi menunjukkan bahwa perusahaan dapat meluncurkan smartphone Poco X6 Pro 5G pada minggu terakhir bulan Januari. Menjelang peluncurannya, situs mikro untuk seri Poco X6 telah ditayangkan di Flipkart. Merek tersebut belum mengkonfirmasi beberapa banyak perangkat yang akan diluncurkan dalam seri Poco X6. Tetapi sebuah laporan menunjukkan bahwa Poco X6 Pro akan menjadi smartphone pertama dari jajaran tersebut yang menjangkau India. Rumor tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa Poco X6 Pro juga telah muncul di banyak situs sertifikasi seperti TDRA, UIA, FCC, NBTC, IMEI, IMDA, dan BIAS. Daftar TDRA Poco X6 Pro 5G mengkonfirmasi peluncuran smartphone yang akan datang, namun hampir tidak ada informasi mengenai spesifikasi atau fitur perangkat. Di sisi lain, daftar FCC mengungkapkan beberapa detail menarik. Daftar mengkonfirmasi bahwa smartphone tersebut menjalankan HyperOS 1.0. X6 Pro akan hadir dalam tiga opsi penyimpanan, dan yang mengejutkan bahan pembuatannya juga tampak berbeda-beda. Versi 8x256GB dan 12x256GB akan memiliki bingkai plastik, sedangkan varian 12x512GB akan mendapatkan bingkai PU yang mewah. Rumor menyebutkan, X6 Pro pada dasarnya adalah Redmi K70E yang diberi merek baru. Seri K70 resmi diluncurkan di tiangkok baru-baru ini dan akan memasuki pesan global dengan merek Poco. Ponsel ini akan tetap mempertahankan spesifikasi yang sama dengan Redmi K70E, dengan hanya beberapa perbedaan halus. Pada sisi desain dan tampilan, Poco X6 Pro 5G dikemas dengan desain modern dan futuristik. Rangkanya terbuat dari material berkualitas dengan balutan warna menarik. Di panel belakang terdapat modul yang menonjol, tentunya dengan tambahan branding Coco yang besar. Ini akan memuat tiga cincin kamera dan satu lampu LED flash. Perangkat memiliki ukuran yang proporsional, ramping dan ringan, serta cukup nyaman saat digenggap. Bodinya juga cukup solid dan juga tangguh berkat rating IP54 anti paparan air dan debu. Sementara di bagian depan, ponsel ini mengadopsi desain layar luas dan menampilkan bezel yang sangat tipis, tanpa juga gaya pancol yang terpusat di tengah atas sebagai wadah kamera selfie. Ini tentu memberikan sentuhan estetika yang khas dan menambah nilai visual pada smartphone Poco terbaru. Lalu untuk spesifikasi layarnya, Poco X6 Pro 5G dikemas dengan spek layar yang mengesankan. Rangkat mengadopsi panel layar AMOLED beresolusi 1220 x 2712 pixel dengan kecerahan puncak 1800 nits, serta mampu menampilkan hingga 68 bit warna. Ini juga akan menampilkan perhidupan frekuensi tinggi PWM 1920x, HDR10+, Dolby Vision, serta gamut warna DCI-P3. Layarnya berdiagonal 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi 90,1%. Pergerakan layarnya tentu sangat halus dan responsif, serta tanpa lebih atraktif berkat refresh rate tinggi 120x. Ini merupakan kombinasi yang sempurna yang mampu menghadirkan visual layar yang mengagumkan. Layarnya juga diproteksi oleh Corning Gorilla Glass untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat benturan atau goresan benda tajam. Pada sektor dapur pacu Dalam hal ini, Poco X6 Pro mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sistem kinerjanya mengendalkan chip yang sangat bertenaga. Dari bocoran terbaru, Poco India mengkonfirmasi bahwa perangkat yang akan datang X6 Pro akan menampilkan Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Chip ini dibekali dengan aneka peningkatan dan fitur baru. Salah satunya adalah dukungan untuk pemrosesan generatif AI untuk pertama kalinya di ponsel kelas menengah. Chip ini didukung dengan 8 inti prosesor CPU. 8 inti CPU tersebut terdiri dari 1 inti CPU performa tinggi 3,35 GHz, 3 inti performa menengah 3 GHz, dan 4 inti hemat daya 2,2 GHz. CPU ini 20% lebih cepat dan 30% lebih efisien dibanding Dimensity 8200. GPU-nya juga diklaim 60% lebih mumpuni dan 55% lebih efisien. Skor Antutu Dimensity 8300 Ultra mampu menembus di angka 1.500.000an poin pada Antutu Versi 10. Tentunya ini adalah chipset yang kuat yang bisa dibilang sebanding dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dalam hal kinerja. Prosesor yang kuat ini dipadukan dengan RAM LPDDR5e X8 dan 12 GB. Tentunya ini sangat mampu menjalankan aplikasi berat dan melakukan multitasking tanpa hembatan. Storage dengan kapasitas 256 dan 512 GB turut disempatkan sebagai penyimpanan file yang lebih luas untuk pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan, dengan jenis penyimpanan UFS 4.0. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS 114 terbaru dengan interface HyperOS. Dari segi kamera, Poco X6 Pro 5G hadir dengan pengaturan 3 kamera belakang dengan kamera utama 64MP dengan stabilisasi gambar optik untuk hasil jepretan yang tajam dan stabil. Kemudian kamera utamanya ini disandingkan dengan kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Deretan kamera pada perangkat ini juga dilengkapi dengan kualitas perekaman video yang cukup tinggi mencapai 4K 30fps, disertai teknologi Zero Eyes untuk menjaga kestabilan videografinya. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video disempatkan kamera depan 16MP dengan kualitas perekaman 1080p 60fps. Dalam hal sumber daya, perangkat ditopang kapasitas baterai 5.500 mAh yang dapat memenuhi daya tahan seharian. Sementara Redmi K70e memiliki fitur pengisian daya 90W, namun Poco X6 Pro akan mengalami sedikit penurunan versi pengisian daya menjadi 67W di India. Ini bukan pertama kalinya sebuah perusahaan mengubah kecepatan pengisian daya untuk pasar tertentu. Ponsel ini juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional. Fitur yang turut disematkan antara lain konektivitas 5G, Bluetooth 5.4, Ear Blaster, Koneksi NFC, Speaker Stereo, USB Type-C, dan USB OTG. Sementara slot microSD dan audio jack sudah tidak lagi tersedia. Untuk sistem keamanannya, kemungkinan ini akan dilengkapi dengan sensor sidik jari dalam layar dalam hal penggunaan yang lebih nyaman dan lebih modern. Untuk harga dan ketersediaannya, mengaju pada pasar Tiongkok, Redmi K70e diluncurkan dengan harga mulai 1.999 yuan untuk varian 12x256GB atau setara dengan 280 dolar. Dengan kata lain, kemungkinan Poco X6 Pro 5G bisa menjangkau pasar India dengan bandrol harga di bawah 25.000 rupiah, yang merupakan harga yang sangat menarik mengingat semua yang ditawarkan smartphone tersebut. Meskipun tanggal peluncuran global, Poco X6 Pro masih belum dikonfirmasi. Kebocoran yang semakin meningkat menunjukkan bahwa tidak akan lama lagi kita bisa mendapatkan ponsel ini, setidaknya pada bulan Januari tahun depan. Mengingat spesifikasi yang ditanamkan, Poco X6 Pro 5G akan lebih meningkat jauh jika dibandingkan pendahulunya Poco X5 Pro dengan chip Snapdragon 778G. Karena meskipun merupakan chipset yang kuat, kinerjanya tertinggal dari Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Belum lagi aspek lainnya yang juga tak kalah bagus. Ini merupakan penawaran yang sangat menggiurkan dan tentunya akan menjadi pesaing tangguh di level menengah terjangkau. Sekian dulu dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Poco X6 Pro 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!